5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat dan semua berjalan dengan baik dan lancar Adik-adik semuanya kita akan belajar bersama-sama dalam video pembelajaran di channel Kak Citra ini Kita akan belajar untuk mata pelajaran kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan Subtema 1 kebersamaan di rumah Untuk kelas 2 sekolah dasar Adik-adik semuanya dalam tema 7 nanti akan dibagi menjadi 4 subtema Subtema yang pertama adalah kebersamaan di rumah Subtema kedua adalah kebersamaan di sekolah Subtema tiga kebersamaan di tempat bermain Subtema 4 kebersamaan di tempat wisata Kita masuk ke kebersamaan di rumah pembelajaran 1 Perhatikan gambar berikut Gambar berikut menunjukkan Siti dan keluarganya sedang berkumpul bersama-sama Siti tinggal bersama keluarga Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali Mereka sering makan malam bersama Ayah Siti sering bercerita usai makan malam Siti dan Ali menyukai cerita binatang Siti anak yang rajin di sekolah Di sekolah Siti dan teman-temannya hidup rukun Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama Siti sering bermain dengan teman Mereka saling menghormati Ini adalah cerita tentang keluarga Siti Yang terdiri dari ayah, ibu, Siti, dan Ali Mereka sering berkumpul bersama adik-adik Apakah keluarga kalian juga sering berkumpul bersama? Pasti ketika kita berkumpul Rasanya sangat menyenangkan adik-adik Begitu juga dengan keluarga Siti Perhatikan gambar berikut Apa ya yang sedang dilakukan keluarga Siti? Ya, mereka sedang membersihkan lingkungan rumah mereka Lihat ayah Siti Apa yang dikerjakan ayah Siti? Ayah Siti membersihkan selokan Membersihkan got Supaya selokannya tidak mampet adik-adik Karena kalau mampet Pasti terjadi banjir Dan bisa menjadi sarang nyamuk Apa yang dilakukan ibu Siti? Ya, ibu Siti sedang menyahat Sedangkan Ali dan Siti sedang memberi makan ayam Kebersamaan di rumah Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah Siti dan Ali sedang memberi makan ayam Ayah membersihkan selokan Ibu menyapu halaman belakang rumah Seusai bekerja Mereka makan bersama Pernahkah kalian membersihkan rumah kalian Bersama dengan keluarga kalian? Coba adik-adik Ajak orang tua kalian Untuk membersihkan lingkungan rumah kalian Supaya lingkungan rumah kalian Tetap bersih adik-adik Perhatikan gambar berikut Ayah Siti pandai mendongeng Siti sangat suka dengan dongeng Hampir setiap Minggu Ayah Siti mendongeng Seusai mendongeng Ayah Siti menceritakan isi dongeng Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng Jadi ayahnya Siti ini suka Menceritakan suatu dongeng Adik-adik suka tidak mendengarkan orang lain mendongeng Orang lain menceritakan sesuatu Nah disini Siti sangat senang ketika mendengar ayahnya mendongeng Kak Citra punya dongeng disini Sudulnya kecerdikan menumbuhkan kebaikan Ini gambar dongengnya adik-adik Wah ada gambar tikus dan ular Kira-kira seperti apa ya dongengnya? Yuk kita simak dongengnya bersama Di sebuah Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu sang ular sangat lapar Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular Sedang asik melahap makanannya Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang bungil dan lesat itu Kata ular Hei ular Berusaha dan bekerjalah Jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam Seekor semut pun bisa Jawab si tikus Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Waktu terus berjalan Tetapi ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar Segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas Hei tikus Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu Kata ular Tikus segera terbangun dari tidurnya Sambil berpura-pura menguap Ia mulai memutar otak Agar bisa lolos dari cenggraman sang ular Tunggu dulu ular sahabatku Kalau kau ingin memakanku Kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua di sini Tidak ada hewan lain Jika kau memakanku Maka kau akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman Yang dapat kau ajak mencari makan Kalau begitu kau tidak akan makan Dan akhirnya kau akan mati Kata si tikus Sejenak sang ular terdiam Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Tanya si ular Tentu Bukankah kita bisa berteman Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan Daripada nantinya setelah kau memakanku Kau hanya akan hidup sendiri Kata si tikus Ular mengangguk Tanda mengerti Baiklah kalau begitu Maafkan aku Kata ular meminta maaf Tikus pun memaafkan ular Mereka tersenyum bahagia Kemudian beranjak mencari makanan Bersama-sama Dungeng ini diceritakan Atau dibuat oleh Kak Nur Ngaini Solihati Di tahun 2007 Adik-adik Itu tadi Dungeng Antara ular Dan tikus Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Iya tokohnya ular Dan tikus Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di gurun pasir Lalu bagaimana ya sifat si ular? Si ular itu ternyata pemalas adik-adik Tidak mau bekerja mencari makan Dia ingin menyantap si tikus Lalu bagaimana sifat si tikus? Si tikus ini banyak akal Si tikus ini apa adik-adik? Mau menolong si ular Mau menasihati si ular Nah disitu adik-adik Apa itu dongeng? Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan dongeng Lalu apa ya itu dongeng ya? Dongeng adalah cerita Yang belum diketahui kebenarannya Jadi cerita yang belum-belum benar diketahui kebenarannya Itu dinamakan dongeng Salah satu contoh dongeng adalah fabel Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang Dongeng fabel ada ciri-cirinya Simak ya penjelasan berikut Jadi ciri-ciri dongeng fabel adalah Yang pertama Menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya Dalam dongeng fabel tadi Tokohnya adalah ular dan tikus Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia Tadi ular dan tikus mempunyai sifat seperti manusia Bahkan dalam dongeng mereka dianggap bisa berbicara Dongeng fabel itu memiliki alur cerita Lalu ciri-ciri dongeng fabel memiliki pesan-pesan kebaikan Di dalam ceritanya Seperti tadi dongeng ular dan tikus Ada pesannya Pesannya apa? Kita harus mau bekerja Tidak boleh malas Kita harus berbagi dengan orang lain Kita tidak bisa hidup sendiri Itu adalah pesan dari dongeng fabel tadi Dalam dongeng ada unsur-unsurnya Yang pertama adalah tokoh Tokoh itu orang atau hewan yang berperan dalam cerita tersebut Lalu ada latar Latar itu tempat terjadinya dongeng Dongeng tadi tempatnya atau latarnya ada di burun pasir Lalu ada watak Sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng Contohnya ular tadi Sifatnya pemalas Tidak ingin apa? Tidak suka bekerja Kalau si tikus Dia rajin Dia mau menolong si ular baik hati Itu watak adik-adik Lalu ada amanat Amanat itu pesan Yang bisa kita ambil dari sebuah cerita Atau dongeng Itu adik-adik unsur-unsur dalam dongeng Itu tadi tentang pengertian dongeng Jadi adik-adik sudah tahu nih Sekarang dongeng itu apa Dan unsur-unsurnya apa Dongeng fabel itu apa Jadi adik-adik sudah tahu semuanya Kita lanjutkan materi selanjutnya Saat Siti dan Ali mendengarkan dongeng dari ayahnya Ibu menghidangkan tiga buah kue donat Setiap kue dipotong menjadi dua potongan sama besar Siti, Ali, Ali dan Ayah mengambil masing-masing satu potong Siti sangat senang bersama keluarga di rumah Perhatikan adik-adik Ibu membawa tiga buah kue donat Setiap buahnya dipotong menjadi dua sama besar Nah setiap bagiannya itu Dikatakan berapa ya adik-adik Kita akan belajar mengenal pecahan Tadi kue donatnya ada satu utuh nih Belum dipotong Lalu donat itu dipotong menjadi dua Maka setiap bagiannya itu dikatakan setengah Kalau satu utuh dipotong menjadi dua bagian Berarti setiap bagiannya dikatakan setengah Bagian yang dikatakan setengah Apabila dipotong sama besar Perhatikan ini Satu utuh sama-sama dibagi dua Tetapi yang satu besar Yang satu kecil Itu bukan setengah Karena kalau dibagi setengah Harus dibagi sama besar Tadi ya satu donat utuh Dibagi menjadi dua bagian donat sama besar Maka satu bagian donat Dari dua bagian donat yang ada Itu dibaca setengah Menulisnya satu garis dua Setengah atau satu garis dua Dibaca setengah atau satu per dua Satu bagian dari dua bagian Coba adik-adik perhatikan soal berikut ini Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian Ini gambar donat Lalu dibagi menjadi dua Setiap bagiannya disebut Berapa bagian tadi adik-adik? Kalau dibagi menjadi dua Ya setiap bagiannya adalah setengah Atau kita tulis satu per dua Soal selanjutnya Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang Kemudian kertas tersebut ia potong Menjadi dua bagian sama besar Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian Ayo adik-adik tadi Satu bagian dipotong menjadi dua bagian yang sama besar Maka setiap bagiannya Satu per dua atau setengah Ya jawabnya satu per dua atau setengah Kita lanjut ke soal berikutnya Siti memiliki kue donat Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar Kalau kita ingin membaginya menjadi setengah bagian Maka kita harus memotongnya menjadi berapa bagian adik-adik Ya untuk menjadi setengah Kita harus memotongnya menjadi dua bagian sama besar Agar mendapatkan kue setengah bagian Maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran Kalau ini ada kue nih Kita ingin membaginya menjadi setengah bagian Berarti kita membagi dua kue dengan ukuran yang bagaimana adik-adik Apakah ukurannya yang satu besar satu kecil? Tidak adik-adik Tetapi untuk mendapatkan setengah bagian Kita harus memotongnya sama besar Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut Kak Citra punya gambar yang pertama Kalau setengah bagian Kita arsir salah satunya saja adik-adik Contohnya yang Kak Citra arsir yang ini Jadi ini bisa dikatakan setengah bagian Lalu Kak Citra punya gambar ini Kita arsir salah satu bagiannya Supaya menjadi pecahan setengah Kalau gambar ini Setengah bagiannya yang kamu arsir bisa ini Kalau lingkaran Ya seperti ini adik-adik Jadi adik-adik harus sudah tahu Pecahan setengah atau pecahan satu per dua Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan Di sana terdapat kentongan Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi Bunyi yang teratur dan berulang disebut birama Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah Di sekitar kita pasti banyak bunyi ya adik-adik Kita sering mendengarkan Kita harus bisa membedakan Mana bunyi yang kuat Mana bunyi yang lemah Contoh kita memukul meja Bunyinya Duk Lalu kita tepuk tangan satu kali Bunyinya Prok Kalau kita bandingkan Antara Duk dan Prok Maka bunyi yang pertama Atau bunyi kita memukul meja Itu lebih kuat daripada bunyi kedua Atau bunyi kita tepuk tangan Begitu adik-adik cara membedakannya Dari bunyinya Coba kalian praktekkan Ketok meja kalian Lalu kalian tepuk tangan kalian Bagaimana bunyinya? Perhatikan gambar yang pertama Ini adalah gambar kentongan Kalau dipukul bunyinya Tung Kalau tongkat Sama-sama dipukul bunyinya Tek Meja yang dipukul Duk Tangan yang ditepuk Tangan yang ditepuk bunyinya Prok Adik-adik bisa menyanyikan lagu Cicak Ciptaan Ate Mahmud ini dengan birama tadi Misalnya cicak-cicak di dinding ini Kalian bisa tepuk meja satu kali Tepuk tangan dua kali Cicak-cicak di dinding Coba kalian praktekkan Bisa juga dengan tepuk dua kali Tepuk meja dua kali Jadi tepuk tangan dua kali Tepuk meja dua kali Pasti ada bunyi musik yang bagus sekali adik-adik Coba nanti adik-adik praktekkan ya Kak Citra juga punya video karaoke Tentang lagu Cicak Ciptaan Ate Mahmud Nanti adik-adik bisa klik disitu Sambil kalian tepuk tangan Pukul meja Kalau punya kendongan boleh Sambil pakai kendongan juga boleh Atau pakai tongkat kayu Itu tadi adik-adik video pembelajaran Kak Citra hari ini Di tema tujuh subtema satu Pembelajaran satu Kak Citra berharap kalian dapat mengerti Apa yang Kak Citra sampaikan hari ini Kak Citra menyampaikan pembelajaran hari ini Bersumber pada buku tematik tema tujuh Kurikulum 2013 dari buku pemerintah Jadi adik-adik bisa lihat di buku paket juga Adik-adik bisa melihat video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Supaya kalian boleh mengerti dan memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa kembali adik-adik semuanya Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax